Di Jakarta Selatan Anggota Satres Narkoba Pores Tangerang Selatan menggerebek salah satu kamar apartemen yang berada di kawasan BSD Tangerang Selatan yang dijadikan laboratorium tempat pembuatan tembakau sintetis atau SINTE Terbongkarnya tempat pembuatan tembakau sintetis ini berawal dari penangkapan dua orang tersangka berinisial AF dan MR di Kecamatan Porok Aren Tangerang Selatan Dari para pelaku, polisi menyita tembakau SINTE sintetis seberat 2 kg Dari informasi kedua pelaku, didapat jika SINTE berasal dari pelaku lain berinisial MA Polisi yang menangkap pelaku kembali menemukan barang bukti SINTE seberat 1,6 kg dan serbuk ekstasi seberat 6 gram yang dijadikan campuran pembuatan SINTE Dari sini, petugas kemudian menggeledah kamar apartemen yang dihuni oleh tersangka MA Di tempat ini, polisi menemukan alat produksi bahan baku serta SINTE siap edar Ketiga pelaku yang ditangkap merupakan satu jaringan MA berperan sebagai koki atau pembuat SINTE sedangkan AF dan MR berperan sebagai pengedar Ketiga pelaku sudah memproduksi dan mengedarkan SINTE sejak bulan Desember tahun 2023 Selain menangkap tiga orang tersangka polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa 24 kg tembakau sintetis siap edar bahan baku pembuatan serta peralatan produksi Narkotika jenis tembakau sintetis ini diedarkan di sejumlah wilayah di Jawa dan Sumatera dan diedarkan melalui medsos Kami lakukan penggeledahan tempat di mana di unit apartemen tersebut ternyata digunakan sebagai tempat untuk meracik, memasak, dan memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis Tadi sudah perwakilan daripada teman-teman melihat lokasi di unit apartemen tersebut di mana di sana juga diketemukan bermacam bahan baku kimia cairan kimia, serbuk serta alat-alat memasak alat memasak untuk memproduksi narkotika jenis tembakau sintetis Kemudian dari keterangan MA yang bersangkutan mendapat perintah dari seseorang dengan inisial D yang saat ini D tersebut kita setatukan sebagai DPO Saat ini polisi masih mengejar satu pelaku lain yang berperan sebagai pengendali Akibat perbuatannya para tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan ancaman maksimal hukuman mati Ariel Maranus dan Syabudinatar melaporkan dari Tagranus Selatan Terima kasih